Intro Sedang mencari HP gaming dengan spesifikasi mumpuni di harga terjangkau? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum HP gaming berchipset Snapdragon yang bisa kamu pilih di range harga 1-2 jutaan saja. Meski harganya terjangkau, tapi spesifikasinya sangat mumpuni untuk diajak mabar bersama teman atau keluarga mulai dari bermain game PUBG, Mobile Legends, atau game lainnya. Langsung saja simak berikut 7 HP gaming Snapdragon 1-2 jutaan terbaik saat ini versi Denzopro. Masuk ke HP gaming yang pertama, ada Redmi 10C. HP ini dilengkapi chipset Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 610 memungkinkan kerja ponsel menjadi lebih cepat dan tangguh. Chipsetnya ini juga dilengkapi RAM 4x128GB. Untuk performa game, Redmi 10C mampu menjalankan game PUBG Mobile di 30fps pada pengaturan grafis smooth high. Sementara untuk game Apex Legends didapatkan 40fps yang rata pada pengaturan grafis smooth high. Untuk game kompetitif seperti Mobile Legends, jelas ponsel ini bisa capai kisaran 50fps pada pengaturan high HD dengan shadow off. Tak hanya itu, HP ini juga hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,71 inci serta tampilan resolusi sebesar 720 x 1650 piksel. Smartphone ini juga menawarkan refresh rate 60Hz yang cukup mendukung untuk aktivitas gaming. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai Rp 1,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi yang kedua ada Realme 9i. Untuk mendukung performanya, smartphone ini didukung chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6nm dengan dukungan RAM 4 atau 6GB serta memori internal 64 atau 128GB. Dengan spesifikasi yang dibawa, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 282 ribuan poin. Smartphone ini sanggup memainkan game ringan seperti Dead Trigger 2 dengan nyaman, meraih frame rate antara 55 hingga 58 fps. Akan tetapi game yang lebih berat seperti PUBG Mobile hadirkan frame rate stabil di angka 20 hingga 25 fps. Hadir dengan layar berpanelkan IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, Realme juga memberikan refresh rate 90Hz serta touch sampling 180Hz sehingga menjamin setiap pergerakan layar jadi lebih mulus dan responsif. Bicara suplai daya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fast charging 33W. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,9 juta sampai 2,1 jutaan sesuai varian RAM. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar ketiga, ada Redmi Note 12. Smartphone ini hadir dengan chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6nm. Smartphone ini juga menggunakan sistem operasi Android 13 yang dilengkapi dengan antarmuka MIUI 14 serta RAM mulai 4 sampai 8 GB yang juga dilengkapi memori internal 128 GB. Bicara performa gamenya, hasilnya cukup stabil dengan 59 fps kualitas medium untuk game PUBG Mobile hingga 54 fps kualitas ultra untuk game Mobile Legends. Layar smartphone ini memiliki konstruksi panel AMOLED dengan refresh rate sebesar 120Hz serta tingkat kecerahan layar hingga 1200 nits. Sementara untuk suplai daya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh serta dukungan 33W fast charging. Jika kamu tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 2 juta sampai 2,6 jutaan sesuai varian RAM. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Samsung Galaxy A05s. Smartphone terbaru dari Samsung ini hadir dengan chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6nm. HP ini juga dilengkapi dengan konfigurasi RAM 6x128 GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya ini, Galaxy A05s berhasil mencetak skor Antutu di angka 307 ribuan poin. Pada game Mobile Legends, HP ini mampu menghadirkan permainan yang lancar dengan rata-rata fps sekitar 53,8. Pada game PUBG, HP ini cukup mengejutkan dengan tingkat grafis yang dapat diatur hingga very high pada frame rate medium. Tak hanya itu, HP ini pun meluncur dengan panel PLS-TFT LCD dengan bentang 6,7 inci. Tampilan gambarnya pun akan terlihat sangat baik karena sudah mendukung resolusi hingga Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Untuk harganya sendiri, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di HP gaming yang kelima, ada Vivo Y35. Pada aspek hardware, smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6nm dan GPU Adreno 610. Dilengkapi dengan RAM 8GB serta memori internal 128GB, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 291 ribuan poin. Bicara kemampuan bermain gamenya, smartphone ini lancar menjalankan Mobile Legends dengan setelan grafik tertinggi. Tidak ada lag selama game dimainkan. Jika hal tersebut dijadikan patokan, artinya HP ini juga akan lancar memainkan game lain seperti PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Ini di 6,58 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, serta dukungan refresh rate 90Hz. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi ke-6, ada Vivo IQ Z7X 5G. Smartphone ini mengandalkan Qualcomm Snapdragon 695 fabrikasi 6nm. Pada pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 400 ribuan poin. Beberapa game populer seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lainnya tentu dapat kamu mainkan dengan lancar pada smartphone ini. Di bagian depannya, HP ini menawarkan layar IPS berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, 2388x1080 piksel. Panel yang digunakan juga sudah mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz. Berbekal layar ini, kita pun bisa menikmati aktivitas bermain game dengan lebih menyenangkan. Disematkan juga sejumlah perlindungan mata seperti filter cahaya biru atau mode malam yang bisa membuat pemakaian semakin nyaman. Yang cukup menarik, HP ini membawa baterai yang lebih besar yakni hingga 6000 mAh yang juga dilengkapi dengan teknologi 80W Flash Charge. Jika kamu tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke HP gaming yang terakhir, kamu juga bisa mempertimbangkan Poco X 5 5G. Hadir dengan chipset Snapdragon 695 yang dilengkapi dengan konfigurasi RAM luas 6GB serta memori internal 128GB. Dengan spesifikasinya ini, Poco berhasil meraih skor AnTuTu tinggi di angka 404767 poin. Sehingga tidak heran jika smartphone ini memang sanggup hadirkan pengalaman tanpa delay sekalipun pada pengaturan Higgs di permainan Genshin Impact. Beralih ke bagian layar, layarnya hadir dengan refresh rate tinggi 120Hz. Selain itu, terdapat thought sampling rate hingga 240Hz yang sangat membantu dalam aktivitas gamingmu. Kualitas konten yang ditampilkannya juga sudah cukup baik karena menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Di bagian baterai, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fast charging 33W. Sementara untuk harga, HP ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 rekomendasi HP gaming Snapdragon terbaik di harga 1-2 jutaan versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!